Halo Sobat Medkom, saya sudah bersama dengan salah satu cawaguh pilkada Jakarta, yakni Pak Suswono, yang hari ini berkeliling di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan kita akan bertanya lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan beliau di Pasar Keramat Jati ini dan apa temuannya terkait dengan keluhan dari pedagang. Pak Suswono, boleh dijelaskan tadi dapat keluhan apa dari pedagang, Pak? Ya, kalau dari pedagang sih, kalau dari harga relatif stabil ya, kalau ada ini, ada kenaikan atau penurunan, ya relatif, fluktuasinya tidak terlalu besar gitu ya. Hanya saja yang dikeluarkan pedagang ini pembeli ya, pembeli ini menurun. Nah ini kan tentu harus dicari penyebabnya, apakah karena daya belinya dari masyarakat yang menurun atau faktor misalnya sekarang online, orang pada belanja sekarang melalui online. Nah ini yang saya kira mungkin perlu dikaji lebih dalam. Yang jelas bahwa kita berharap pasar-pasar tradisional yang seperti ini, yang relatif ininya apa, penataannya sudah relatif lebih baik ya, dibandingkan dulu kan istilahnya pasar becek ya, sekarang kan tidak becek lagi. Tapi tentu yang perlu daya tariknya, apa yang kira-kira supaya orang mau datang ke pasar kembali ya, apakah kenyamanannya atau karena otor-otor lain. Tapi sekali lagi, secara umum ya Alhamdulillah dari sisi harga relatif stabil. Nah yang tadi dikeluarkan kembali tentu juga persoalan tahun depan nih, istilahnya hak apanya? Hak pakai ya, hak pakainya akan habis ya, tentu akan diperpanjang. Nah diperpanjang tentu harus diopnamen dulu ini bangunan ini, apakah memungkinkan kalau misalnya untuk 20 tahun ke depan. Ya kalau misalnya layak, ya berarti tinggal meneruskan. Tapi kan kalau misalnya tidak, kan perlu nanti ada renovasi dan sebagainya. Nah kalau tahun nanti ada tentu ya prioritas penghuninya, nanti pedagangnya adalah yang selama ini tinggal atau yang menjadi pedagang di Kramacati ini. Tapi soal hak pakai ini, apakah nanti juga difokuskan juga di pasar-pasar lainnya Pak yang juga mengalami situasi? Ya saya kira tentu akan seperti itu, apalagi juga kita punya gagasan ya, pasangan Ridho, Ridhoan Kamil Suswono, yaitu bagaimana ke depan akan membangun kerumahan di atas pasar. Ya sehingga artinya itu kan juga pasar kan, artinya market yang sudah ada di atasnya, yang selama dia akan belanja sehari-hari, tinggal turun saja kan ke pasar di bawahnya kan, nah jadi akan menjadikan pasar ini juga akan rame, itu salah satu juga terobosan yang nanti akan dilakukan. Sehingga formulanya adalah meningkatkan minat pembeli juga ke... membeli supaya mereka tidak perlu jauh-jauh harus datang ke pasar. Tapi kalau rumahnya di atas kan, pembelinya juga kan, tinggal turun saja ke bawah, membeli kebutuhan bahan pokok tinggal naik lagi ke atas, ke rumahnya sendiri ya. Karena dengan lahan yang cukup luas, dan tidak apa namanya, yang tentu lalu di Jakarta kan sudah mahal kan, dengan milik Pemda, sehingga harapannya nanti perumahan itu terjangkau oleh warga, terutama menengah ke bawah. Terima kasih banyak Pak, Tuhan harus waktunya. Bukan apartemen ya? Iya, rumah biasa.